Intro Selamat pagi, Shalom Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini Kembali kita diberikan waktu dan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan Melalui Renungan Harian Teraya edisi 21 Juni 2023 Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan Marilah kita minta kekuatan roh kudus Kita berdoa Segala ungkapan syukur dan terima kasih kami kembalikan kehadapan hadiratmu Tuhan Karena engkau begitu baik dalam kehidupan kami Dimana pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Dan kami boleh menikmati hari yang baru hari anugram Semuanya itu Tuhan Karena kasih dan engkauikanmu yang selalu engkau nyatakan dalam kehidupan kami Dan pada saat ini Tuhan Kami mau membaca, merenungkan akan firman kebenaranmu Dan Tuhan senantiasa memberkati kami Bila firman ini Tuhan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti Bapak di surga, indah doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini Yaitu dari Mas Nur 68 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 Firman Tuhan berbunyi Doa minta pertolongan Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan Jawablah aku Sebab-sebab sengsara dan miskinan Beliharalah nyawaku Sebab aku orang yang kau kasihi Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu Engkau adalah alaku Kasihanilah aku, ya Tuhan Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari Buatlah jiwa hambamu bersuka cita Sebab kepadamulah, ya Tuhan Kuangkat jiwaku Sebab engkau, ya Tuhan Baik dan suka mengampuni Dan berlimpah kasih setia Bagi semua orang yang berseru kepadamu Pasanglah telingamu Kepada doaku, ya Tuhan Dan perhatikanlah suara permohonanku Pada hari kesesakanku Aku berseru kepadamu Sebab engkau menjawab aku Amin Firman Tuhan Tema yang kita renungkan pada pagi hari ini Yaitu telinga yang mendengar Ada seorang anak bernama Ando Sangat senang bermain TikTok Ia bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam Hanya untuk membuat video TikTok Tetapi dengan kebiasaan Orang tuanya sering memarahinya Kalau punya telinga harusnya dipakai Bukan sengaja Menyendengkan telinga terhadap setiap seruannya Tuhan peduli Dan pergumulan hidup Dan pergumulan hidup Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Telinga Tuhan selalu setia mendengarkan Setiap permohonan dan seruan kita Tuhan tidak seperti kita Yang sering berpura-pura tidak mendengarkan Dia Tuhan yang baik dan mengasihi Ia selalu melihat dan peduli pada keadaan kita Karena itu Ketika kita dalam pergumulan yang berat Sekalipun Ingat bahwa kita punya Tuhan Yang selalu mendengarkan Maka kita pun harus mendengarkan Suaranya yang selalu memanggil kita Untuk tetap percaya kepadanya Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik dan penuh kasih Dan setia Kepadamulah selayaknya kami menaikkan Pujian dan syukur Atas segala anugerahmu Yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami Pagi hari ini Tuhan Engkau kembali memberikan kami Waktu dan kesempatan Untuk bersekutu dengan Engkau Di dalamnya Bapak kami telah mendengarkan Firmanmu Yang senantiasa mengajak kami Seperti Daud Dengan penuh keyakinan Imannya sungguh percaya Bahwa Tuhan akan menyendengkan Telinya terhadap setiap seruan kami Tuhan senantiasa peduli pada Apa yang kami alami Dan kami rasakan Sekalipun keadaan menderita Dan zengsara Namun kami senantiasa Percaya bahwa Tuhan itu baik Dan selalu mendengarkan setiap doa kami Bapak di sorga Pagi hari ini Tuhan Kami akan memulai aktivitas kami Kerana Tuhan senantiasa menjaga Dan melindungi kami Agar dalam pekerjaan kami Tuhan senantiasa kami Kerjakan dengan penuh Rasu-satu kecita Apapun bentuk pekerjaan kami Kerana Tuhan senantiasa memberkati Bapak di sorga Kami juga berdoa Buat Bapak pendeta Dan majlis gereja Kerana Tuhan senantiasa memberkati Berikan kekuatan dan kesehatan Agar dalam mengangkat tugas Dan pelayanan Tuhan Boleh disenantiasa dilakukan Dengan penuh rasa Sukacita Dan penuh rasa tanggung jawab Bapak di sorga Orang tua dan saudara-saudara kami Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat Kerana Tuhan senantiasa menjama Setiap tubuh yang sakit Biarlah Kekuatan kesehatan Tercura kepada mereka Oleh karena kasih Dan setia Tuhan Bapak di sorga Kami juga berdoa Buat anak-anak kami Tuhan Dalam masa muda Dalam masa pertumbuhan Kerana Tuhan senantiasa memberkati Terus Tuhan senantiasa memberikan kami kemampuan Untuk mengarahkan anak-anak kami Ke jalan yang Tuhan kehendaki Bapak di sorga Pemerintah kami Tuhan Kerana Engkau senantiasa memberkati Mulai dari yang tertinggi Sampai yang kita rendah Kerana Tuhan senantiasa memberkati Memberikan hikmat Bila dalam Pemerintahkan Tuhan Senantiasa Boleh Pemerintah kami dengan penuh Rasa tanggung jawab Dan teristimewa Takut kepada Tuhan Bapak di sorga Inilah doa kami Tuhan Ampunyikan Tuhan Yang kaibah di dalam Anak kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!